Baik, dari Depok kita beralih ke Semarang. Sejumlah mahasiswa di Semarang menemukan inovasi yang cukup unik, yaitu mesin kristalisasi pembuat minuman jamu. Nah, temuan ini membantu petani lokal yang seringkali komoditasnya tidak termanfaatkan secara maksimal. Ketika inovasi berpadu dengan tradisi, hasilnya adalah inovasi mesin kristalisasi pembuat jamu karya sejumlah mahasiswa dari Semarang, Jawa Tengah. Mesin kristalisasi ini bisa mengolah bubuk jamu menjadi minuman bernilai ekonomis. Panci besarnya digerakkan dengan dinamo bertenaga listrik, sementara pancinya dipanaskan dengan kompor gas. Setelah mesin dibiarkan selama satu jam, cairan akan menggumpal dan mengkristal menjadi bubuk yang dikemas menjadi bahan minuman jamu. Inovasi ini berawal dari pemanfaatan hasil empon petani dari Kabupaten Magelang. Para mahasiswa prihatin karena empon seringkali tidak terkonsumsi dan cepat pusuk. Kulit untuk menggunakan empon-emponnya diperpanjang umur simpannya. Jadi kami manfaatkan dengan memprosesnya secara lebih lanjut dengan menggunakan kristalisasi. Kemudian proses kristalisasi ini kami pilih karena prosesnya sangat sederhana dan mudah diaplikasikan bagi masyarakat di desa. Karya ini keserta dalam lomba kreasi dan inovasi Jawa Tengah. Diharapkan pelajar dan masyarakat terpacu untuk berkreasi memanfaatkan hal yang ada di sekitar mereka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Analis Tanti, Metro TV Terima kasih telah menonton!